Halo Brovers, trailer dari Train to Busan present Peninsula sudah dirilis. Dilansir dari CNN Indonesia, trailer perdana Train to Busan to Peninsula akhirnya dirilis ke publik oleh pihak rumah produksi baru yaitu Next Entertainment World dan Red Peter Film pada Kamis 2 April lalu. Trailer itu menggambarkan kekacauan dan keganasan zombie di Korea Selatan. By the way, kayaknya gue agak ketinggalan berita tapi yaudah lah ya, gak apa-apa. Pada trailer tersebut menampilkan seluruh hal baru dari film sebelumnya seperti toko utama yang baru, keadaan yang baru dan terlihat lebih kacau dari sebelumnya. Pada video kali ini kita akan breakdown trailer Peninsula scene per scene. Sebelumnya kalian wajib subscribe dan aktifkan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan video menarik dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi bareng gue Raihan, mari kita breakdown trailer Train to Busan Peninsula and welcome back to Clip on X. Oke, kayaknya banyak dari kalian yang masih belum paham dengan Train to Busan sebelumnya. Semuanya berawal dari sebuah perusahaan biochemistry gitu di Korea Selatan yang mencoba membuat sebuah virus. Nah, namun virus yang mereka berhasil buat itu outbreak dan akhirnya menginfeksi seluruh warga. Barulah masuk timeline utama dengan penampilan Suk Woo yang menjadi seorang manajer keuangan di perusahaan biochemistry yang tadi yang mempunyai satu orang anak perempuan. Sampai akhirnya zombie dimana-mana dan memaksanya untuk pergi ke kota Busan yang menjadi kota pusat pertahanan. Kurang lebih begitulah awal mula kejadian dari zombie-zombie ini berasal. Nah, di trailer Peninsula ini, bertimeline 4 tahun setelah kejadian outbreak virusnya tadi. Diperlihatkan juga keadaan kota yang bener-bener hancur, listrik mati, gedung pada hancur, jalanan sepi, hampir seluruh kota di Korea Selatan mengalami kehancuran yang serius dari korban jiwa hingga kerusakan fasilitas umum. Scene trailer dibuka dengan diperlihatkan tokoh utama kita yang baru, yaitu Jung-sook yang menjadi seorang mantan angkatan bersenjata atau mantan militeri. Di sini ia datang ke kota Seoul untuk melaksanakan tugasnya dalam mencari sebuah barang yang sangat penting. Pernyataan ini langsung diinformasikan dari sang sutradara dari film ini. Teori yang bertebaran adalah Jung-sook ini ditugaskan untuk mencari vaksin yang dapat menyembuhkan para orang yang sudah berubah menjadi zombie. Atau mungkin ia datang untuk tujuan lain. Di sini kita juga bisa melihat Jung-sook ditemani oleh beberapa warga sipil yang sepertinya mereka ini adalah warga yang survive di kota Seoul. Scene trailer jadi makin mencekam saat diperlihatkan Jung-sook membidik sebuah bangunan menggunakan scoop night visionnya yang ada pada senjatanya, di mana Jung-sook ini kaget bahwa seisi bangunan kaca tersebut berisikan zombie yang sangat banyak. Scene berlanjut dengan bertemunya Jung-sook dengan tokoh pendukungnya yaitu Ming-jung. Diceritakan tokoh Ming-jung ini akan menjadi leader dari kelompok masyarakat yang survive di kota Seoul. Dan kemungkinan warga sipil yang bersama dengan Jung-sook di awal trailer tadi itu adalah anak buah dari Ming-jung yang akhirnya mereka membawa Jung-sook pada leader mereka. Scene berlanjut pada keadaan kota Seoul yang kini sudah dipenuhi oleh zombie. Kemudian diperlihatkan sebuah pertandingan arena dalam ruangan yang menampilkan 11 orang sebagai petarungnya. Di sekeliling arena dihadiri oleh warga sipil yang bersorak-sorak untuk para petarung ini. Di bagian atas juga terdapat beberapa mayat yang digantung. Kemungkinan mayat-mayat itu adalah mayat korban dari pertarungan arena ini. Pertarungan arena ini diadakan oleh sekelompok geng yang kemungkinan besar geng inilah yang akan menjadi vilain dari film ini. Jelas geng ini sepertinya bukan kelompok survival yang dipimpin oleh Ming-jung. Beberapa saat kemudian pintu gerbang arena terbuka dan sekumpulan zombie yang tubuhnya menyatu satu sama lain keluar dari pintu itu memasuki arena. Sistem dari pertarungan arena ini kayaknya adalah siapa yang paling kuat bertahan melawan para zombie dialah pemenangnya. Kemudian diperlihatkan karakter yang menembakkan flare gun ke langit. Kemungkinan besar maksud dari scene ini adalah para survival ini berusaha memanggil para survival lainnya agar berkumpul satu sama lain. Atau mungkin saja mereka sengaja mengirim sinyal cahaya flare gun untuk meminta bala bantuan kepada pihak militer. Kemudian diperlihatkan seorang marinir yang menyusuri sebuah lorong rumah sakit. Scene makin mencekam karena diperlihatkan ada bercak darah di tembok membentuk tangan yang kemungkinannya marinir ini menyusuri lorong untuk mencari tahu jejak tangan itu berasal. Kemudian berlanjut pada seseorang yang terinfeksi dan mulai berubah menjadi zombie yang ditandai dengan warna mata yang berubah dan muncul urat-urat berwarna ungu di wajahnya. Warga sipil yang menjadi zombie ini langsung menggigit warga sipil yang lainnya. Kelompok survival ini sepertinya adalah kelompok yang akan dipimpin oleh Mingjung. Kalau kita perhatikan lebih detail lagi tempat persembunyian para survival ini adalah tempat yang sama yaitu rumah sakit di mana marinir menyusuri lorong tadi. Kemungkinan besarnya scene marinir ini adalah scene setelah kejadian para survival terinfeksi tadi. Kemudian diperlihatkan Jungsook yang menembak zombie yang mencoba menggigitnya kalau kita zoom lagi nih, disini ada Mingjung. Berarti scene ini after dari pertemuan mereka untuk pertama kali tadi. Berlanjut diperlihatkan beberapa adegan pelarian dari zombie menggunakan mobil, pertarungan di arena, kemudian peperangan menggunakan senjata. Dari salah satu scene ini kita juga dapat melihat bahwa pada misi pelarian ini Jungsook ditemani oleh Mingjung. Kemudian diperlihatkan Jungsook yang ternyata hadir di arena pertarungan untuk membantu para petarung. Kemungkinan besarnya ini adalah salah satu penyebab konflik antara para kelompok survival Mingjung dan para kelompok gangster tadi. Scene langsung dilanjut dengan adegan kejar-kejaran antara Mingjung dan Jungsook dengan para gangster itu. Kemungkinannya adalah para gangster ini tidak terima event acara pertarungannya. Ini dikacaukan oleh kehadiran dari Jungsook. Atau mungkin juga ini adalah scene finalnya di mana Jungsook akhirnya mendapat barang penting pada intimisi yaitu vaksin untuk menyembuhkan wabah ini. Dan para gangster mengejar mereka karena ingin merebut vaksin itu untuk dipakai kepentingan pribadi. Sang pemimpin gangster juga berupaya menutup gerbang kota Seoul agar Mingjung dan Jungsook ini tidak bisa keluar. Scene pun ditutup dengan para zombie yang menghadang gangster dan juga Mingjung dengan Jungsook. Dan di ending trailer banget nih kita diperlihatkan mata sebuah zombie. Banyak yang beranggapan bahwa mata zombie yang diperlihatkan di ending trailer ini itu adalah Sukwu yang diperankan oleh Gongyo. Dimana rumornya Sukwu akan kembali hadir sebagai cameo zombie di Peninsula ini. Tapi itu hanya sebatas asumsi liar dari netizen aja. Jangan terlalu dibawa serius oke? Film Peninsula ini mengingatkan gue pada game Resident Evil 2 alurnya mirip banget. Bedanya kalau Resident Evil 2 itu adalah kejadian beberapa jam setelah Resident Evil 3. Di Resident Evil 2 ini tokoh utamanya itu Leon S. Kennedy. Ia juga berusaha mencari vaksin untuk penyembuhan wabah. Sama persis seperti Jungsook ini. Bedanya kalau Peninsula ini kan jarak timeline dari train to Busan-nya itu jauh banget tuh 4 tahun. Coba tulis teori menarik di kolom komentar. Mungkin segitu dulu breakdown trailer dari train to Busan Prison Peninsula. Kalau kalian suka video ini silahkan like, comment, and subscribe. Gue klip on next. Pamit undur diri and I'll come see you next. Time.